Lu merasa, lu ngatain lu, tapi tidak adalah dasar lu, lu kasih begitu sama orang, semut pun kalau lu begitu ini lu mau hijau ya, lu pasti melawan. Siang tadi kita sudah mengadakan musawarah untuk seluruh PH, insya Allah setepatnya melaporkan balik PH ataupun Nagus sendiri, seperti itu. Farhat memang ngambil baik tunai maupun kerjasama dengan Ilsa Sarif dan Vidi Galenso Sarif. Oke pelapor, karena saya dikuasa oleh korban untuk melapor ke Olda Metro Jaya. Saya sudah bilang sama Farhat Abbas, Farhat Abbas, mau bagaimanapun cara kamu, mau menjatuhkan saya, saya akan lawan. Saya tidak akan pernah stop. Tapi suara-suara sudah banyak. Sekarang gimana sih Pak Lor ya, nanti saya juga akan menghubungi NOPI untuk diadakan rapat terkait dengan perkembangan yang terakhir. Eh, sebenarnya donatur kecep loh. Donatur ini dan masyarakat sumber saya kencang sekali meminta supaya hayasan untuk tidak melakukan pengobatan terhadap halus. Saya pribadi juga akan melaporkan Farhat Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan serangan secara pribadi dan itu kan tidak bagus. Tidak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Maka dari itu saya akan memberikan pelajaran kepada dia dan saya akan melaporkannya teman-teman. Saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan yang mana sebelum FA melaporkan saya. Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhat Abbas justru kini mendapatkan serangan dari berbagai arah butut laporannya terhadap Novi dan Denny Sumargo hingga tuntut dana 55 miliar berujung dilaporkan. Secara bersamaan, Novi layangkan laporannya terhadap Agus dan Denny Sumargo, Pablo Benua, hingga warga kini turut melaporkan Agus dan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya. Dua kali membuat laporan terhadap Novi Pratiwi, Agus Salim korban penyiraman air keras tak cuma melaporkan teh Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Rupanya, Wawa juga membuat laporan tentang pemerasan dan ancaman kepada orang yang telah membantunya menggagas penggalangan dana itu. Pihak Agus Salim melampirkan bukti berupa pesan WhatsApp Pratiwi Novi Yanti ke istri Agus Salim, yaitu Elmi. Pengacara Agus Salim mengatakan, kali ini juga melaporkan Novi ke polisi jika tidak menyerahkan bukti mutasi. Sejauh ini, kasus Agus Salim versus Pratiwi Novi Yanti dalam kasus pencemaran nama baik masih seputar pemeriksaan saksi. Selain Novi Pratiwi, pihak Agus Salim kuasa hukumnya, Farhat Abbas juga melaporkan presenter Denny Sumargo ke Metro Jaya atas dugaan ujaran pemencian. Tak tinggal diam setelah Novi melakukan rapat bersama PH dan tim kuasa hukumnya, Novi mengambil tindakan dan memutuskan melapor balik Agus Salim. Hal serupa dengan pihak Denny Sumargo yang juga serang balik melaporkan Farhat Abbas ke Pola Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serang keutua tim PH-nya TNOPI sampai hari ini. Siang tadi kita sudah mengadakan musawarah untuk seluruh PH. Misalnya, insya Allah sifatnya kita akan melaporkan balik PH ataupun Agus sendiri seperti itu. Jangan suka ngancam-ngacam orang di panggulik, setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Lu merasa, gua ngantain dulu, tapi tidak adalah rasa hukum ini. Orang yang punya pendidikan tinggi harusnya kan kasih contoh lebih baik. Jangan kasih begitu sama orang. Semut pun, kalau lu begitu ini, lu mau hijak ya, pasti melawan. Tapi, begini lho. Dia menaksirkan itu sendiri, kemudian menyalakan orang lain, kemudian dia mengancam, mau mengajar orang itu. Karena saya berhukum. Bapak saya orang hebat mungkin. Lantas, seperti apa respon dari Farhad Abbas usai dilapor balik oleh Densu? Farhad kini menanggapi seolah dirinya ingin damai setelah mendapat laporan balik dari Denny Sumargo. Namun, Farhad malah mengadu dompa Denny Sumargo dengan novi soal yayasan miliknya itu. Awalnya, saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya yang melihat Agus ini terzolimin. Terfitnah dan terbuli. Dan itu sudah sepakat. Kemudian, ketika dengar Denny menghubungi wawak, mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kami ribut. Bahkan, Denny itu mengatakan dia malah curiga sama novi. Curiga dia. Lebih mengejutkannya lagi, kasus dana UMKM yang menyeret Farhad Abbas kini juga mulai dilaporkan oleh ribuan warga. Setelah beberapa kali, rumah Farhad digeruduk warga guna menagih dana secara keseluruhan sebesar 80 miliar rupiah. Sementara yang 30 miliar diduga kuat mengalir ke tangan Farhad pribadi. Namun, Farhad Abbas sama sekali tidak berani menemui warga tersebut. Hingga akhirnya, hal ini pun berujung di tempuh jalur hukum dengan didapingi pengacara Firdaus. Ada bukti yang kami pegang bahwa saudara Farhad Abbas, dokter Farhad Abbas juga, menerima uang senilai 30 miliar kurang lebih. Jadi ada bukti kami, kami belum buka di sini. Nanti diberita acara penelitian akan kami tuangkan semuanya. Jadi daripada ada Farhad ambil secara tunai, itu 30, itu pernyataan dari ibu kami nih. Saya sudah bilang sama Farhad Abbas, Farhad Abbas, mau bagaimanapun cara kamu, mau menjatuhkan saya, saya akan lawan. Saya tidak akan pernah stop. Baru-baru ini justru kena dikejutkan oleh pengacara Rasman. Rupanya pengacara Rasman Arief Nasution diam-diam mengetahui mengenai aliran dana UMKM itu. Terlebih, Rasman memang sangat tidak suka dengan sikap dan tindakan Farhad Abbas yang suka bikin gaduh dengan suka-sukanya melaporkan orang. Nah memang si FI ini, Farhad ini saya lihat suka ngomong cerotos, tapi begitu ditantangi orang dia tidak berani. Yang pasti satu poinnya, di mata saya Farhad itu adalah orang yang ternyata banyak bersuara, tapi pengecut. Itu koordinatornya sudah datang juga ketemu saya, bahkan dua kali dia menemui saya. Dan memang mereka minta agar uang itu dikembalikan. Dan dari mana aliran dananya, dari siapa ke siapa, itu tidak mungkin saya buka. Tapi saya tahu cerita itu. Ada cerita dari seseorang yang dekat dengan saya, ada juga dari saudara-saudara yang mewakili UMKM. Tapi, ini menurut saya harus diselesaikan, karena ini kan bukan angka yang kecil ya. Sementara di sisi lain, diam-diam Pablo Benua rupanya resmi melaporkan Farhad Abbas sebelum Farhad melayangkan somasi terhadapnya. Farhad Abbas yang sebelumnya melaporkan Pablo Benua atas dugaan penghinaan, ternyata Pablo Benua terlebih dahulu melaporkan Farhad Abbas atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu saja, menurut suami Rai Utami terkait laporan Farhad terhadap Deni Sumargo. Laporan tersebut, ia katakan akan berujung sia-sia dan tidak masuk dalam kategori pidana. Dalam situasi kali ini, yang sangat mencekam adalah justru Farhad Abbas sendiri yang kini terancam berbagai laporan. Sebenarnya kami, saya secara pribadi, sudah melaporkan FA. Secara resmi, kita sudah laporkan yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih jauh melaporkan FA. Apakah itu ada tidak pidana? Tentu tidak. Karena tidak ada mens rea. Jadi artinya di dalam press con tersebut, jelas sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pelaporan terhadap Densu tersebut akan berujung sia-sia. Dan tidak ada hasilnya. Artinya tidak akan mempidanakan Densu. Saya pribadi juga akan melaporkan Farhad Abbas. Karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarsen Nenek Rambut Virang. Dan itu sudah unsurnya masuk ya penghinaannya. Jadi saya bukan yang tidak terima sih. Cuma karena kasus ini kan sebenarnya kita menjaga hak hukum dari klien saya. Kenapa kemudian para pengacarannya juga diserang. Bahkan al hominem serangan secara pribadi. Dan itu kan tidak bagus. Tidak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Maka dari itu saya akan memberikan pelajaran kepada dia. Dan saya akan melaporkannya teman-teman. Gitu mas.